Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Ihsan di channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar bersama materi-materi ilmu sosial. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan video ini kepada teman-temanmu. Materi kita kali ini adalah Bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN selama ini telah menjalin kerjasama secara aktif di berbagai bidang. Kerjasama itu meluas dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keamanan dan pendidikan. Bentuk kerjasama yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN sangat beragam. Kerjasama itu dibentuk untuk mengatasi masalah serta menampung sekaligus mewujudkan keinginan negara-negara anggota ASEAN. 1. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan contohnya menyepakati adanya Zogfan, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation, Tag in Southeast Asia, dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, SEANWF. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian Sengketa Laut Kina Selatan. 5. Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara. 2. Kerjasama di Bidang Sosial Budaya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya di antaranya. 1. Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah, yang wajar. 2. Membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan. 3. Kerjasama di Bidang Pendidikan. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah. 1. ASEAN Council of Teachers Convention, Akdi Sanur, Denpasar dengan tema ASEAN Community 2015. 2. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Di forum ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 3. Penawaran beasiswa pendidikan. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering digelar di level regional Asia Tenggara. 4. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi terus berkembang. Puncaknya adalah ketika pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. 15. Istilahnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Kesepakatan itu bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia, terutama dengan adanya kebangkitan ekonomi China, Tiongkok, dan India. Sampai di sini pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di lain materi. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah menonton!